Sementara itu pemirsa kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kebakaran hutan di dekat permukiman warga ini nyaris merembet gedung SDN 59 Simpang M. Boang. Seperti inilah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada minggu malam. Kencangnya tiupan angin serta lahan yang kering mengakibatkan api terus membesar, membakar semak belukar yang persis berada di depan kompi TIDAD Sanggau. Sejumlah petugas BPPD Damkar Swasta serta Tando KPH dikerahkan, gudah melokalisir agar karhutlah tidak mendekati ke SDN 59 Simpang M. Boang. Sementara itu menurut Kepala BPPD Sanggau Awaludin, cuaca panas yang sudah sepekan terjadi di wilayah Sanggau diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ia juga mengatakan belum bisa memastikan berapa luas lahan yang terbakar.